Dalam rangka kesiapan operasi Ketupat 2023, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri bersama stakeholder kembali melakukan survei jalur mudik di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Pelabuhan Ciwandan nantinya akan ikut membantu mengurai beban penumpukan pemudik yang hendak berangkat ke Sumatera, sehingga tidak menumpuk di Pelabuhan Merak. Kakorlantas Irjen Firman Santiabudi juga meninjau kesiapan jalur mudik dan rest area yang berada di wilayah hukum Polda, Banten. Dari hasil aneh tahun lalu, Merak juga beban untuk menunggu antrian, sehingga hasil survei kemarin ada alternatif pelabuhan yang kita sedang siapkan. Juga kami bersyukur terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Pelindo, tadi kita sudah cek lapangan ke sana, yang juga siap nanti digunakan sebagai pelabuhan yang akan ditunjuk untuk melayani penyeberangan pada saat arus mudik. Tentunya ada beberapa yang saya katakan tadi, pekerjaan-pekerjaan yang perlu dukungan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang akan menggunakan jasa penyeberangan ini juga bisa sama baiknya antara Merak dan Pelabuhan Pelindo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.